Audio Jungle Episode ini akan menyelidiki kedatangan Dajjal, Imam Mahdi dan kemunculan kembali Nabi Isa alaihi salam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan, Aku memperingatkan kalian untuk melawannya dan tidak ada Nabi yang tidak memperingatkan umatnya untuk melawannya. Tapi aku akan mengatakan sesuatu yang belum pernah diungkapkan oleh para Nabi sebelumku. Kalian harus tahu bahwa ia bermata satu, dan Allah tidak bermata satu. Sahih Guhori Hampir semua kebudayaan sudah meramalkan kedatangan Dajjal. Umat Kristiani menyebutnya sebagai si anti-Kristus. Meskipun sebagian besar orang takut dengan hal itu, tapi tidak sedikit pula yang sudah mempersiapkan diri selama ribuan tahun untuk mengadakan acara penyambutan, atau lebih tepatnya menggelar karpet petak catur atau cekret. Dan rahasia ini akan kami jelaskan pada episode berikutnya. Tapi sebenarnya apakah tanda-tanda kemunculan si mahluk bermata satu itu? Simbol mata satu atau All Seeing Eye sudah ada sejak ribuan tahun lalu, seperti simbol rai yang terdapat dalam artefak-artefak peninggalan Mesir kuno. Sejak abad pertengahan hingga kini, mata satu terserap dalam simbol-simbol Freemasonry atau perkumpulan rahasia, digunakan dalam ritual mereka. Dan bahkan dapat dijumpai pada mata uang dolar Amerika saat ini. Jika kita memperhatikan dengan jeli gambar dolar itu, maka akan tampak mata satu bertuliskan Nouveau Ordo Seclorum yang penegatiannya akan dijelaskan pada episode selanjutnya. Jika Anda jeli, simbol mata satu ini juga dapat ditemukan di sekitar kita seperti pada gambar program televisi Nickelodeon. Tanda-tandanya tidak terbatas dalam ilustrasi mata satu, namun juga berupa bangunan fisik yang dibangun untuk melayani agenda mata satu, yaitu sebuah tatanan dunia baru yang lebih dikenal dengan New World Order. Salah satunya adalah Menara Babel di Babylonia. Menara Babel didirikan di masa kerajaan Babylon, tepatnya di bawah pemerintahan Raja Namrud. Bangunan itu didirikan sebagai bagian dari agenda Namrud untuk mencapai satu tujuan, satu pikiran, dan satu dunia di bawah pemerintahannya, atau tepatnya sebagai sebuah New World Order. Menara Babel didirikan bukan untuk mengagungkan nama Allah SWT. Namun, diniatkan untuk mengagungkan kesombongan manusia seperti dikutip dalam Alkitab, juga kata mereka. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Surat Kejadian 11 Ayat 4 Jika kita membaca Kitab Kejadian Pasal 9, maka jelaslah bahwa Babel merupakan kota yang dikutuk oleh Tuhan. Dengan kemampuannya, Tuhan memberikan azab dengan mencerai-beraikan mereka, serta menghancurkan rencana jahat mereka, itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena di situ dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Kitab Kejadian Pasal 11 Ayat 9 Jika di masa lalu menara Babel adalah simbol supremasi kekuatan jahat, maka di masa kini dapat melihatnya dalam rupa bangunan yang persis sama dengan menara Babel ribuan tahun yang lalu. Gambar ini adalah foto gedung Parlemen Uni Eropa. Uni Eropa dibangun dengan asas atau kepentingan yang sama dengan bangunannya menara Babel, yaitu melayani kepentingan dunia baru, atau New World Order dengan mempersatukan dunia Eropa ke dalam satu tujuan dan simbol supremasi terhadap dunia. Bangunan piramida juga termasuk sebaya bangunan yang digunakan untuk melayani kepentingan Sang Antikristus atau Dajjal. Seperti piramida Giza di Mesir dan Cichen Itza yang merupakan produk peradaban bangsa maya. Kini, bangunan itu ada di mana-mana untuk membuktikan bahwa Dajjal berada di sekitar kita.